Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan gue, Abbo. Di video kali ini, seperti pada judulnya, Airsoft Gun vs Algoritma Youtube. Yang dimaksud dengan Airsoft Gun vs Algoritma Youtube itu bukan Airsoft Gunnya, perang lawan algoritma itu, tapi konten Airsoft Gun vs Algoritma Youtube. Mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya passion di hobi Airsoft Gun, juga punya passion di hobi membuat video dan ingin meramaikan Youtube dengan konten Airsoft Gunnya. Mungkin bisa menjadi analisa lebih lanjut atau keputusan lebih lanjut, apakah gue tetap membuat konten Airsoft Gun di Youtube ataupun ingin berpindah dengan kondisi Youtube sekarang ini. Kondisi Youtube sekarang ini memang kenapa? Nah, ini kita akan coba gue jelaskan dengan versi gue. Jadi karena gue pisah menjadi dua chapter. Chapter pertama adalah chapter gue menjelaskan tentang hobi kita, hobi Airsoft Gun. Jadi gue sebelum, lama sebelum itu, tahun 2010, gue sudah membuat video-video skirmis, atau video-video wargame, gue masukkan ke dalam Youtube. Itu sampai ke tahun 2016-17an lah ya, gue bikin video isinya tentang wargame mulu. Tapi lama-kelamaan, gue sendiri ngerasa bosan nih coy. Sebagai yang membuat video, gue masukkan ke Youtube, gue ngerasa bosan nonton video gue. Gue khawatir orang-orang yang nonton juga bosan. Akhirnya gue cari, gue stop dulu membuat video wargame yang gue masukkan ke Youtube. Gue nengokin video lain, dan ternyata, Nah, No Fritz ini gue salah satu Youtuber Airsoft yang gue tontonin. Dia awal-awalnya juga memang membuat video wargame. Nah, gue bosan tuh nontonnya. Akhirnya gue tinggalin. Sekitar sebulanan gue balik lagi liat kontennya No Fritz. Ternyata, dia membuat variasi konten video Airsoft Gun. Dia nggak hanya wargame, tapi dia juga membuat konten-konten seperti Merakit Airsoft Gun, ya kan? Terus ngobrol-ngobrol tentang Airsoft Gun bersama temennya. Kunjungan ke pabrik Airsoft Gun. Belajar tentang sniper. Dan setelah gue liat, ternyata menarik gitu loh. Gue nggak bosan nonton tentang Youtuber Airsoft Gun, isinya wargame nggak. Jadi ada variasinya. Itu yang membuat inspirasi gue untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya gue coba bikin konten yang masih seputar Airsoft Gun, tapi ngomongin tentang impresi, misalkan. Ngomongin tentang bongkar pasang atau servis unit Airsoft Gun. Ataupun tentang review Airsoft Gun. Kemudian ada AIPSC, kompetisi, dan liputan-liputan lainnya yang agar supaya gue bisa tontonnya menjadi variasi tontonan lah. Loh, libet lah. Pokoknya ngerti kan loh? Supaya ada variasinya gitu loh. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya setiap hobi itu tentunya mahal. Meskipun mahal itu relatif buat sebagian besar orang. Jadi itu tergantung dengan kemampuan daya beli individunya dalam membeli hobinya. Termasuk hobi kita ini, hobi Airsoft Gun. Dimana semakin hari, harga semakin naik. Baik Airsoft Gun-nya maupun gear-gear-nya. Meskipun ada grade-grade-nya. Misalnya grade yang AEG, GBBR, Spring. Harganya nggak sama-sama mahal. Tentunya bervariasi. Dan juga ada barang-barang second. Sesuai dengan kebutuhan dan tentunya budget. Tentunya cuan yang lo punya. Nah, dari situlah kita akan memulai cerita ini. Kenapa? Karena gue ngerasa dalam membuat video Airsoft Gun ini selama ini, itu agak lama peningkatan dari baik saya subscriber atau dari viewernya. Naik sih pasti naik. Tapi sekitar hampir setengah bulan itu baru bisa naik agak cepat. Kalau baru-baru reposting itu lama. Nggak seperti konten-konten yang pada umumnya. Seperti konten makan-makan, konten traveling, konten-konten gosip, konten-konten prank-prangan, hororan-hororan. Nah, itu beda jauh. Mereka cepat banget naiknya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, sekarang kita masuk ke chapter 2. Mengenai algoritma YouTube. Sosoan bener nih si abu ngomongin algoritma YouTube. Gue bukan sosoan. Jadi, kalau gue sendiri pribadi, kalau gue mengeluti suatu kegiatan, baik itu hobi, itu pekerjaan, gue juga harus cari tahu dengan siapa gue bekerja sama. Gue pengen juga ada kesimbangan antara kebutuhan gue, kebutuhan YouTube, agar semuanya menjadi singkon. Itu perlu gue pelajari. Baik tanya-tanya-tanya temen yang udah lama bikin konten di YouTube atau penyari di Google, penyari di majalah, banyaklah gue cari-cari. Jadi, kalau dibilang soso tahu, ya gue nggak soso tahu. Makanya ini gue juga ingin berbagi informasi yang gue juga telah dapat dan kumpulkan. Mungkin bermanfaat buat sebagian temen-temen yang memang punya passion di YouTube. Gitu coy. Jadi, kita mulai ya, algoritma YouTube. algoritma YouTube itu, kalau bahasa gampangnya adalah tujuan dari YouTube. Tujuan dari perusahaan ini didirikan. Nah, pada awalnya, itu sekitar tahun 2012 sampai 2016-an, YouTube itu tujuannya adalah ingin membuat suatu media yang berbeda. Mempunyai kualitas yang berbeda dari misalnya televisi. Sama-sama media yang memperlihatkan atau menyajikan konten video atau konten film. Gitu loh. Jadi, dia ingin menguatkan edititas dirinya, memberikan image baru, bahwasannya nggak cuma ada TV loh, ada YouTube. Tapi kalau isinya YouTube, itu lebih kualitas. Misalnya gitu. Misalnya, makanya si YouTube ini memberikan kisi-kisi kepada content creatornya agar dalam membuat posting itu adalah yang seperti, misalnya, mempunyai ide yang fresh, yang baru-baru-baru, tidak ada di televisi ataupun di media lain. Itu yang diminta oleh YouTube. Kemudian, mempunyai konsep kreatif. Kemudian, durasi yang nggak terlalu lama, tapi efektif. Memberikan kesan atau edukasi yang bagus buat para penontonnya. Dan mempunyai memiliki average rating yang tinggi. Nah, kalau video-video yang lu buat itu ada dalam kategori yang YouTube minta, maka subscriber dan viewer lu itu tinggi. Kenapa? Karena video lu itu akan menjadi video recommended dari YouTube buat orang-orang yang nonton dibanding dengan konten-konten di luar yang YouTube inginkan, maka konten lu yang akan dipilih sama YouTube untuk disebarluaskan. Itu untuk apa? Karena untuk memberikan identitas YouTube sendiri bahasanya media yang berbeda, media yang berkualitas lebih baik dibanding TV. Itulah tujuan dari YouTube di awal-awal berdirinya platform ini. Begitu. Nah, ceritanya berlanjut ke tahun berikutnya, tahun 2017. Dimana tahun 2017 itu perkembangan internet itu cukup pesat sampai ke pelosok-pelosok negara, pelosok-pelosok negeri, daerah, kepedesaan, ke dusun-dusun, segala macam. Nah, tahun segitu ke atas sampai sekarang perkembangan internet masuk ke daerah-daerah itu cukup pesat. Ditambah, produsen-produsen device-device seperti smartphone ataupun tablet itu membuat variasi harga. Ada harga ekonomis, harga-harga yang mahal. Nah, dari harga ekonomis, maka orang-orang yang tinggal di pedesaan atau punya ekonomi menengah ke bawah, itu bisa memiliki smartphone yang bisa menjangkau YouTube lewat akses internetnya. Begitu kan? Jadi gini, sebenarnya siapa sih mayoritas penonton YouTube? Kalau ditanya seperti itu, jadi akan ada dua. Masyarakat urban dan masyarakat rural. Masyarakat urban adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan. Dimana orang-orang ini tidak hanya mendapatkan hiburan dari televisi, TV kabel, YouTube, ataupun media lainnya. Dia bisa pergi ke bioskop, dia bisa pergi ke tempat hiburan lainnya, ke diskotik, ke dufan, segala macam untuk mencari hiburnya. Dia tidak selalu menggunakan akses internet atau YouTube seperti orang-orang lainnya. Jadi, variasi hiburnya lebih banyak. Makanya, kalau orang-orang urban seperti dianalisa di media-media lain bahwasannya, durasi mereka memegang atau menggunakan internet terlebih YouTube itu lebih sedikit dibanding masyarakat yang tinggal di daerah mungkin di daerah pinggiran kota. Nah, siapakah masyarakat pinggiran kota? Masyarakat pinggiran kota atau desa-desa itu adalah masyarakat rural. Dimana pada tahun 2012 dan sampai 2016 ketika YouTube sedang membangun image, mereka itu belum dapat mengakses internet. Mereka itu belum punya HP smartphone. gitu. Jadi, mereka tontonannya hanya televisi. Dimana isinya drama, senetron, gosip, lucu-lucuan, komedi, gitu lah ya. Nah, ketika akses itu bisa masuk tahun 2017 dan mereka punya smartphone, maka penonton YouTube, pembuat ke non-creator YouTube itu meningkat. karena pada saat itu mereka bisa langsung bikin video lewat smartphone-nya yang menurut mereka lucu, yang menurut mereka lihat di TV itu ada, mereka bisa buat secara instan. Ya kan? Nggak perlu pakai lighting, nggak perlu pakai kualitas kamera yang bagus dengan handphone yang mereka bisa dapatkan. Langsung lucu-lucuan direkam. Gosip-gosip direkam. Terus sertor-sertor-tororan drama-drama direkam. Posting di YouTube. Nah, itu naik itu kan. Jadi, apa yang dibutuhkan YouTube pada tahun-tahun sebelumnya harus punya kualitas video yang bagus, kualitas gambar yang bagus, itu sudah terlewatkan. Lebih banyak postingan-postingan yang instan dari penduduk yang tinggal di daerah-daerah itu atau masyarakat rural. Seperti itu. Akhirnya, setelah melihat kejadian itu, maka tadi gue bilang, penonton dan konten kreatornya semakin meningkat. menyadari hal itu, YouTube sepertinya ingin terus melesat dari tujuannya ingin menguatkan identitas dirinya, ingin membuat brand image lebih berbeda dengan televisi, maka akhirnya dia tujuannya berubah. Ya kan? Bahasa 2017, dia, YouTube ini, menetapkan bahwasannya, harus ada tayangan lebih dari 10 menit untuk bisa masuk iklan apabila konten itu dimonetisasi. Terlebih, Asense pun mendukung dimana buat konten kreator yang bisa memiliki subscriber dari seribu dan jam tayang empat ribu jam tayang, maka baru bisa dimonetisasi. Artinya, YouTube ini memaksa agar para konten kreator yang ingin dimonetisasi itu harus memiliki video yang banyak dan video yang panjang. Kenapa harus panjang? Jadi gini, kalau video lo pendek, maka udah pendek diselipin sama iklan. Jadi, iklannya kan lebih pendek lagi dong, jadi gak bisa iklannya panjang-panjang. Jadi, lo susah untuk menentukan masuk iklan atau enggak. Sedangkan, kalau durasinya panjang, itu iklan itu kan gampang masuk, bisa diatur sama YouTube. Kalau udah panjang duluan kan. Jadi, dengan kata lain, kalau menurut gue ya, YouTube itu semacam kayak ngejual video-video yang ada di platform mereka. Oh, ini rame nih. Si ini nih yang membuatnya dan banyak sering buat video dan durasinya panjang. Sini, lo ada mau masukin iklan enggak? Gue masukin ke slotnya si A, slot si B, segala macam. Jadi, tujuannya itu semakin banyak iklan di video kita, maka duitnya akan banyak datang ke YouTube. Gitu loh. Jadi, jadi gini, hubungannya antara iklan dan itu, jadi, yang membayar kita itu adalah Google Adsense. Yang mengatur masuk ke iklan itu adalah si YouTube yang menjual video-video kita ke para pembuat iklan itu adalah YouTube. Nah, duit itu masuk ke YouTube lalu akan dibagikan secara persentase lewat si Google Adsense. Maka, yang dibayarkan ke kita adalah lewat Google Adsense. Enggak ada YouTube membayarkan dari YouTube langsung ke rekening kita. Enggak ada. Jadi, seperti itulah. Jadi, tujuannya 2017 sampai 2018 ke atas itu tujuannya bukan lagi menguatkan identitas YouTube, tapi lebih ke cuan coy. makanya, kalau lu lihat, ya kan, ada para artis-artis yang ada di TV, lalu ada juga di YouTube, dan banyak viewer dan subscribe-nya banyak. Nah, itulah. Jadi, masyarakat lulah yang terdiri non-TV, ya kan, dia akan mencari apakah ada nggak sih konten ini di smartphone gue, di YouTube gue, gitu kan. Karena kemungkinan kan mungkin yang bertinggal di di mana, di pedesaan, ya hiburan cuma TV. Akhirnya ketika orang-orang ada di rumah, mereka nggak ada hiburan lagi, selain megang smartphone-nya, mau nonton video, ya di YouTube. Aku ketinggalan nih video-video atau tayangan-tayangan di TV, dinonton di YouTube, begitu. Makanya kalau lu lihat, kenapa artis-artis seperti Afafi Ahmad, kemudian Pak Imbung, yang kontennya yang ada di TV bisa pindah ke YouTube. Ya itu dia. Jadi, YouTube itu melihat, wah ini pasarnya nih, pasar gue yang banyak ditontonannya adalah si model begini nih, gue pindah ke YouTube, gue pindah ke YouTube, gue pindah ke YouTube, gitu loh. Dan, karena itu dilihat, makanya artis-artis itu pun juga ingin mendapat tambahan penghasilan lewat YouTube. Begitu, dengan konten yang sama dengan televisi. Jadi kalau ada yang bilang, gue nonton TV, nonton YouTube sama aja sekarang. Emang begitu. Ujung-ujungnya duit. makanya sekarang seperti ada saingan. Kalau lu perhatiin, lu nonton YouTube, isinya begitu, pereng-perengan, drama-dramaan, hororan-hororan. Ketika nonton TV, konten-konten yang ada di YouTube, itu pindah ke TV. Kalau lu lihat salah satu televisi swasta yang isinya seperti, apa namanya, yang ada di, seperti, trending, terus ada warga 62, kemudian ada hotspot, kalau salah itu ya, nama-nama programnya itu program-program dari YouTube dimasukin ke TV. Tinggal diolah, dikasih dabber ataupun narasi oleh orang TV. Lah kan jadinya sama aja gitu loh. Tontonannya jadi sama aja. Makanya, orang-orang atau masyarakat urban kebanyakan akhirnya meninggalkan YouTube. Kalau lu sempat dengar ada keluhan-keluhan dari para konten kreator YouTube, YouTube itu udah seperti dulu lagi. Itu adalah konten kreator memang yang pernah mengisi YouTube di era-era awalnya. Yang dia membuat kreativitas dengan baik, dengan kualitas yang bagus, tapi ketika sekarang-sekarang ini malah konten-konten yang seperti seadanya tampil di YouTube, mereka ngerasa jadi sia-sia lagi, bukan sia-sia lagi, sia-sia lagi, tapi capek gitu. Udah buat bagus-bagus, tapi dengan video yang seadanya lewat handphone ataupun lewat media lain yang gampang, itu kalah banyak. Nah itulah yang terjadi saat ini. Jadi YouTube itu memang ya namanya perusahaannya ujung-ujungnya memang butuh apa namanya pemasukan dari jualan apa namanya produknya dia. Kalau dibilang ada yang pernah YouTuber ngatur, oh YouTube mau kayak dulu lagi, YouTube mau gini lagi loh. YouTube tinggal bilang, lu siapa? Kan gue butuh duit juga. Gitu kan. Kayak sama lu lah. Gue jualan yang kayak beginian. Begitu. Kenapa konten-konten Ata, Raya-Ricis yang rame seperti itu? Ya memang masyarakat yang sebanyak yang nonton di YouTube itu memang masyarakat yang butuh hiburan seperti itu. Gitu. Karena mereka mungkin tadinya nonton-nonton di TV, di YouTube ada. Ya jadinya emang yang paling rame ya seperti itu yang dicari sekarang ini. Kalau lu lihat tim Tuhan. Ya kan? Itu menurut gue itu videonya bagus-bagus. Dikemas dengan kualitas gambar yang bagus, lighting yang bagus, editing yang keren. Itu jauh sekali viewer dan subscribe-nya dengan orang-orang yang cuma bikin prank-prengan. Bikin drama-dramaan. Gila gak itu menurut gue? Ya begitulah sekarang itu. Nah, sekarang apakah hubungannya dengan Airsoft Gun? Ya kan? Chapter A dan chapter B. Chapter A adalah Airsoft Gun. Chapter B adalah argot bahwa YouTube. Hubungannya gini. Karena Airsoft Gun itu adalah satu hobi yang termasuk mahal, kemungkinan informasi yang di depan didapatkan oleh para penghobi Airsoft Gun itu ya karena ini spesifikasi konten atau spesifikasi olahraga adanya hanya di channel-channel YouTube awalnya. Hanya sedikit informasi itu tidak bisa tersebar luas. Hanya beberapa media seperti Facebook atau Instagram ataupun YouTube. Nah, pada saat itu dulu awal-awalnya memang akses internet tidak terjangkau ke daerah-daerah pedesaan atau pinggiran kota untuk hobi kita ya. Nah, pada saat internet bisa termasuk ke daerah-daerah itu ya tadi gue bilang kontennya masih konten-konten TV yang diangkat ke YouTube. Gue nggak tahu ini ketiban sama konten lainnya atau memang karena airsoft gun itu sudah tergolong dengan suatu konten atau olahraga yang termasuk mahal ekstrim jadi nggak semua orang nggak semua orang penonton itu suka airsoft gun tapi kalau semua orang suka makan pasti suka suka nonton semua orang suka nonton jalan-jalan suka nonton semua orang suka nonton komedi iya tapi nggak semua orang suka nonton airsoft gun nah, itu dia yang menjadi menurut gue kendala lambatnya naiknya konten airsoft gun di Indonesia di YouTube maksud gue seperti itu nah, kalau dia bilang oh, nggak juga bang ada kok konten airsoft gun yang viewernya cepat dan naiknya subscribe-nya juga cepat loh, sekarang kita lihat dulu nih seperti yang dia bilang airsoft gun itu punya grade-grade-nya grade yang paling rendah dan paling mahal lo perhatiin grade-grade atau konten-konten video yang mengisi tentang konten airsoft gun yang sekiranya itu giri-girinya kelihatan mahal memang harganya mahal ya itu penontonnya akan segit-segitu aja tapi kalau kita membahas unit airsoft gun atau unit yang mirip seperti airsoft gun kenapa gue bilang mirip karena mungkin size-nya tidak seperti airsoft gun terus bahannya juga mungkin dari bahan yang plastik itu tepat naiknya kenapa? karena segmented orang-orang yang mempunyai budget mempunyai budget biasa-biasa aja atau bahkan kurang dia akan mencari konten airsoft gun yang memang menyajikan harga-harga yang sesuai dengan kebutuhan dia kalau harga ini mahal dia akan skip karena dia tidak butuh yang mahal karena mungkin bukan tidak butuh karena dia hanya bisa sampai segitu dulu nanti kalau sudah dia punya penghasilan yang bagus punya penampatan yang bagus tentunya akan naik nih nah itu dia makanya naiknya agak lambat begitu lu perhatikan aja seperti itu analisa konten airsoft gun dengan algoritma youtube jadi buat gue sejauh ini analisa gue tentang konten airsoft gun itu seperti itu di youtube di indonesia makanya kalau lu lihat kenapa gue tiba-tiba ada konten tentang gue jalan-jalan nyari makan tentang konten gue membuat video itu dia kalau lu tujuannya hanya senang-senang mungkin fine-fine aja lu mosting sembarangan tapi kalau tujuannya lu punya tujuan sendiri visi lu sendiri di youtube ini dan tujuannya juga lu bisa mendapatkan penghasilan tentunya lu akan berpikir konten apa yang sekiranya bisa dapat juga menghasilkan memberikan lu kesenangan tentang hobi lu tapi juga menghasilkan penghasilan dari youtube atau google ads ke lu gitu makanya harus dimix nah masalahnya gue gak tau youtube ini apakah mereka masih mendeteksi bahwasannya airsoft gun itu adalah kategori yang memang ilegal di dunia karena memang di beberapa negara besar airsoft gun itu masih dikategorikan mainan yang ilegal sehingga ketika kita post youtube itu akan mendeteksi inilah salah satu konten yang mungkin mendapat grey area atau yang bisa dibilang bisa dimonetest atau tidak makanya kalau gue posting review unit itu akan langsung mendapat notice dari si youtube nya bahwasannya konten lu ini mengandung peseratan yang dilanggar oleh youtube gitu loh kita harus mengajukan lewat manual jadi kalau kita posting video itu langsung dianalisa oleh mesin di youtube sana bukan orang kalau sekiranya memang lu merasa keberatan ketika konten lu dikasih warning lu bisa mengajukan secara manual setelah lu ajukan secara manual dia akan beberapa hari ke depan akan dianalisa oleh orang gitu kalau misalnya memang disetujui maka konten lu bisa mendapatkan penghasilan gitu atau dolar hijau tapi kalau menurut mereka juga dari orang dari orang juga kayak konten lu melanggar maka tetap terbatas iklan yang masuk ke tempat lu bahkan gak ada iklan gitu coy gue rasa kalau buat teman-teman yang paham dengan apa yang gue ngomong semoga lu bisa bisa menentukan ke depannya lagi konten apa yang sekiranya bisa menjadi atraktif pemasukan jika emang lu ingin mendapat pemasukan dari youtube gak semua konten youtube emang dapet warning dari youtube gak semua konten airsoft gun itu dapet warning dari youtube kalau konten tentang ngobrol-ngobrol impresi ngobrol-ngobrol sama teman-teman terus IPSC kemudian wargame itu gak dapet warning dia mulus-mulus aja langsung lolos tapi kalau lu nge-review unit itu yang agak terkendala begitu sampai jumpa di video bu sampai jumpa di video gue berikutnya semoga kedepannya ada informasi-informasi yang menarik di sekitaran youtube apabila salah-salah kata apabila salah-salah analisa mohon maaf sebelumnya kita belajar bareng-bareng kita ramekan dunia SOGUN ataupun dunia youtube ini dengan tanpa ribut-ribut sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih